Komentar menyentuh pelatih SC Herenfein usai izinkan Nathan Joe Aon kembali ke Timnas Indonesia. Kabar baik untuk publik sepak bola Indonesia, gelandang kreatif Nathan Joe Aon akhirnya kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah mendapatkan izin dari klubnya, Herenfein. Sebelumnya, Nathan telah kembali ke Belanda karena memang Herenfein hanya memberikannya izin satu minggu saja untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, secara resmi Nathan segera akhirnya kembali ke Doha, Qatar, untuk bersiap menghadapi pertandingan melawan Korea Selatan pada waktu lokal Kamis atau dini hari Jumat. Selain upaya langsung dari Nathan meyakinkan petinggi klub Belanda, berbagai pihak juga membantu melalui pendekatan yang bersifat pribadi dan informal. Erik menyatakan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses ini dan kini fokus pada pertandingan melawan Korea Selatan dengan kekuatan penuh. Erik juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Timnas Indonesia yang telah berusaha keras menyampaikan pesan langsung ke Herenfein melalui media sosial. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, ujar Erik. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Herenfein, kata Erik menambahkan. PSSI menyatakan bahwa upaya formal dan informal untuk membawa Nathan kembali telah berhasil. Pelatih Timnas Indonesia Udo 3, Shin Taiyong, memastikan kepada para pendukung bahwa Nathan akan hadir untuk memperkuat Tim Garuda Muda dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Jangan khawatir, Nathan pasti datang, jadi boleh dinantikan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat seperti itu, ujarnya. Sementara itu, pelatih SC Herenfein, KS Van Wonderen, memberikan komentarnya mengenai dirinya yang akhirnya rela melepas Nathan Joe Aon kembali ke Timnas Indonesia Udo 3. Keis Van Wonderen mengatakan jika dirinya menyadari jika Timnas Indonesia Udo 3 lebih membutuhkan Nathan meskipun ia juga berat melepas karena SC Herenfein akan menghadapi lawan berat, yakni PSV Eindhoven, berbarengan dengan pertandingan perempat final Korea melawan Indonesia. Faktor keseriusan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir juga menjadi pertimbangan Van Wonderen untuk melepas Nathan karena ia sangat menghormati mantan Presiden Inter Milan tersebut. Indonesia masih membutuhkannya antusiasme yang luar biasa, semoga berhasil Erik Thohir, ucap Van Wonderen.